limpa dalam jenis medicine memiliki fungsi utama adalah mentransformasi dan mentransportasi makanan ji dan cairan bagaimana fungsi limpa dalam jenis medicine simak terus ya videonya Assalamualaikum sahabat aku pengtur dimanapun berada semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat amin dalam western medicine ada organ limpa ada juga organ pankreas fungsi organ limpa dalam jenis medicine setara dengan fungsi pankreas dalam western medicine tetapi ada juga yang mengatakan fungsi organ limpa dalam jenis medicine setara dengan limpa dalam western medicine akan saya uraikan sedikit tentang organ limpanya western medicine limpa secara western medicine adalah sebuah organ berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 10 sampai 12 cm dan berat kurang lebih 150 sampai 200 gram berwarna merah keungguan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas di belakang lambung limpa merupakan bagian dari sistem getah pening atau sistem linfatik berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh bila fungsi limpa terganggu maka tubuh akan rentan terserang penyakit limpa bukan termasuk organ vital sehingga seseorang tetap dapat bertahan hidup meski tanpa limpa dalam medis orang tanpa limpa diistilahkan sebagai asplenia ketika tubuh tidak memiliki limpa fungsi limpa akan digantikan oleh hati pada episode lalu meridian limpa part 4 kita sudah membahas fungsi limpa secara jenis medicine dimana fungsi utamanya adalah transformasi dan transportasi makanan ji dan cairan yang dalam Western medicine merupakan bagian dari fungsi pencernaan dalam Western medicine yang mempunyai peran penting dalam pencernaan adalah pancreas sementara limpa berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh jadi tidak berkaitan langsung dengan sistem pencernaan itu sebabnya saya condong untuk menyetarakan limpa dalam jenis medicine sebagai pancreas dalam Western medicine pada episode kali ini saya akan membahas secara detail fungsi pancreas pancreas adalah salah satu organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan pancreas adalah organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm pada pancreas terdapat dua jenis kelenjar yaitu kelenjar exokrin yang memiliki fungsi exokrin dan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi endokrin mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu kelenjar kelenjar adalah jaringan menyerupai kantung yang terbuat dari sel-sel sekresi fungsinya untuk menghasilkan suatu zat tertentu seperti hormon enzim yang berperan mengatur berbagai fungsi fisiologis dan aktivitas tubuh ada dua jenis kelenjar yaitu kelenjar exokrin dan kelenjar endokrin kelenjar exokrin atau duck cleanse merupakan kelenjar yang memiliki saluran untuk mengalirkan zat sekresinya ke seluruh tubuh kebanyakan fungsi kelenjar exokrin menghasilkan enzim sedangkan kelenjar endokrin Douglas cleanse merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir hormon yang dihasilkannya akan disalurkan lewat aliran darah karena menumpang aliran darah hormon tersebut bisa mencapai bagian tubuh yang jauh dari lokasi kelenjar tersebut apa itu fungsi exokrin pada pankreas sebagai kelenjar exokrin pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing yaitu enzim lipase untuk mengurekan lemak enzim protease untuk mencerna protein menjadi asam amino enzim amylase untuk mengurekan karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa bagaimana dengan fungsi endokrin fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon hormon insulin berguna untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi pankreas mengeluarkan hormon ini untuk menurunkan glukosa darah ketika kadarnya terlalu tinggi sementara itu kelebihan glukosa di dalam tubuh akan disimpan sebagai glikogin di dalam jaringan otot dan hati glikogin ini berguna sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi ekstra saat kadar glukosa dalam darah terlalu rendah pankreas akan mengeluarkan hormon glukakon untuk meningkatkan glukosa dengan cara memecah glikogin sahabat dari paparan ini kita tahu bahwa begitu besar peran pankreas dalam proses pencernaan jadi penting untuk menjaga pankreas kita bagaimana menjaga kesehatan pankreas untuk menjaga kesehatan pankreas perlu dilakukan perubahan pada gaya hidup untuk menurunkan resiko mengalami masalah pada pankreas sahabat menjaga kesehatan pankreas kita harus terus diupayakan sehingga pencernaan kita bekerja dengan baik kita bisa beraktifitas dengan lancar dan sukses selalu sampai ketemu pada episode selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam indonesiaku sehat yes senda selamat menikmati Sub indo by broth3rmax